Namo Sangyang Adibudaya Namo Budaya Kembali saya akan melakukan perenungan dhamma Yang saya limpahkan kebajikan dari renungan dhamma ini Untuk Ibu Almahuma Ibu Chen Weyin atau Chen Mimi Yuniati yang meninggal di Australia Semoga dengan pelimpan jasa dengan renungan dhamma Yang mendapatkan manfaat keluarga yang ditinggalkan terutama Dan juga siapapun dimanapun berada yang ikut menyaksikan video kami Semoga menambah pengertian dan wawasan dan siap untuk menerima kematian Anggota keluarga yang akan terjadi kepada siapapun dan dimanapun Tak diundang kemari ia datang Tak diminta ia pun cepat pergi Seperti ia datang begitu pula ia pergi Adakah alasan untuk bersedih? Keluan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati Mengapa sedih ia harus menempuh jalan yang ia jalani Demikian juga Saka bertanya kepada sadara perempuan yang ditinggalkan saudaranya tersebut Saudara perempuan pasti mencintai saudara lakiknya Mengapa kau tak bersedih? Sekalipun saya puasa maupun menangis Apakah yang jadi keuntunganku? Hanya keluarga dan kawan akan tambah bersedih Keluan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati Mengapa bersedih ia menempuh jarak yang harus ia jalani? Saka kemudian bertanya kepada istri dari yang meninggal Mengapa kau tidak bersedih? Ia menjawab Seperti seorang anak menangis Sia-sia mencapai bulan Begitu pula makhluk yang tidak kekal Sia-sia menangisi meninggalnya kawan Keluan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati Mengapa sedih ia menempuh jarak yang harus dijalani? Akhirnya Saka bertanya kepada si bujang perempuan yang sangat dikasih tuannya Sewaktu hidupnya Bahwa memperlakukan seperti anak angkatnya Jawab si bujang Iyalah Guci tanah yang pecah Siapakah yang dapat memulihkannya? Begitu juga menangisi yang telah mati Sia-sia kami lakukan Keluan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati Mengapa sedih Ia menempuh jarak yang harus dijalani? Inilah jawaban-jawaban orang-orang Yang telah berlatih dalam kesehariannya Tentang kematian akan terjadi kepada siapapun Dalam keluarga apapun tanpa kecuali Semoga demikianlah Bapak Ibu sekalian Dimanapun berada Semoga Para umat Buddha pun Akan siap menerima salah satu anggota keluarga Yang ditinggal kematian Jasa kebajikan dari renungan harian yang dilimpahkan untuk Ibu Chen Mimi Yunyati Semoga sekalian menikmati alam surga bahagia dan keluarga Segera melelakan dan mengikhlaskannya Sadu, sadu, sadu